Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel JL Kreator nah di video kali ini aku mau coba review ini jadi aku tuh beli jajanan yang ada di Jepang ini tuh harganya sekitar 80 yenan dan ini tulisannya Kizukuraka nah kita langsung aja sih probain rasanya gimana kejunya wangis dan ini sekecil-kecil ini isinya ada berapa ya satu satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas isinya ada lima belas ini dan sekarang kita langsung aja cobain gimana rasanya Bismillahirrahmanirrahim menurut aku ini biskuitnya itu rasanya mirip kayak kayak apa sih namanya yang kotak-kotak keju keju apa ya lupa namanya cuman ada deh yang harganya tuh kalo gak salah 8 ribuan atau 9 ribuan dan yang isinya tuh satu paknya segini apa ya namanya nanti deh aku coba cari dulu itu namanya apa beneran ini tuh mirip rasanya yang ini yang biskuitnya tuh mirip banget sama biskuit keju yang ada di Indonesia tapi menurut aku ini keju keju yang di dalamnya tuh gak terlalu berasa ya lebih ke rasa yang ininya sih kayak gurih keju keju dalamnya menurut aku gak terlalu berasa coba ini rasa kayak kejunya aneh sih menurut aku kayak ada rasa-rasa daging apa gitu nah mungkin ini aja sih untuk review cemilan hari ini semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video-video aku selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati